tanpa remote tanpa kunci kontak sudah bisa di start-up dari jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya ini dalam channel tutorial tentang pemasangan alarm motor di siang hari ini kebetulan saya lagi ada pemasangan alarm motor di Honda CRF 150R yang baru jadi nanti akhirnya saya akan menggunakan alarm A1 ya Bagaimana cara pemasangannya yuk simak video-nya dan teman-teman tetap stay tune di channel ini musik 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 alarm A1 sudah full fitur ada silent mode kemudian bisa di start dari remote ada tombol pasat dan lain-lain terus yang kelebihan juga di alarm ini sensitifnya bisa diatur alarm untuk motor CRF yang baru ini lagi barusan beli kemudian dipasang alarm biar untuk pengamanan jadi caranya untuk alarmnya modelnya seperti ini untuk cara pemasangannya seperti ini oke teman-teman untuk kabel merah dari alarm ini saya hubungkan ke sini di box screen ini tapi setelah screen di sini ada strum langsung yaitu kabel warna merah yang kecil ya merah yang kecil ini saya sambung di kabel merah jangannya merah besar itu lebih aman di sini karena ikut juga secaring dari box screen ini secaring ini ada segini ada jadi lebih aman kemudian untuk kontak onnya kabel oran kabel oran ini saya kalau mengambilnya di di horn atau headlamp ini ini nggak bisa jalan nggak bisa hidup motornya karena injeksinya nggak mau jalan di sini nggak ada untuk secaring injeksi ya jadi saya harus ngambil kabel oran ini saya kasih kabel lagi menuju ke depan ya di toto lampu headlamp ini di sini ada kontak kunci kontaknya ini ada kabel dua jadi kontaknya ini menurut CRF nggak ada pengaman deodenya dia ada kabel dua soketnya ya ini merah dan merah putih kemudian saya nyambungnya yang kabel hitam tadi yang dari apel oran alarm saya sambung di sini di sini dari output kontak ya jadi ada kabel hit merah strip putih kemudian dua merah strip hitam double ini saya nyambungnya di kabel warna merah strip hitam merah strip hitam ya output dari kunci kontak kemudian untuk lampu ratingnya nanti kabel ini ya dibuka dulu jawabnya nanti ketemu kabel biru muda dan pink eh dan oranye masing-masing keting kanan dan kiri ini kemudian groundnya saya ambilkan di body kabel hitamnya nah kemudian untuk kabel pinknya nggak usah dipakai temen-temen nah saya putus ya kemudian untuk starternya kabel biru saya langsung nyambung di sini ada soket bentik ya bentiknya ini ada soketnya nah ini kabelnya hijau dan kuning di soket ini nanti yang disambung adalah yang kabel kuning strip merah kabel birunya langsung karena ini positif dari tombol starter ini kabel ini sudah keluaran positif ketika di kontak on ya nanti sambungnya di kabel kuning strip merah kemudian untuk mematikan mesinnya saya ngambilnya di kontak bensin ya di kontak bensin itu kabelnya ada di sini nanti di soket ini ya di bawah tangki ini ada soket kabel kemudian dilepas aja nanti ketemu ada kabel merah kabel merah itu adalah larinya dari kontak ini tapi kabelnya saya putus kemudian saya kasih kabel 2 ini saya sambung masuk masing-masing ujungnya saya kasih kabel ini saya isi 2 nah saya siapkan relay kecil yang 2 plus full ini saya double biar kuat ya bisa aja pakai relay satu cuma kurang kuat untuk ampere nya kalau di ini ampere nya lebih besar sekitar 12 ampere kalau ini satu ampere satu relay 6 ampere jadi antara kabel hitamnya tadi dari pompa bensin saya sambung di 87 dan 30 masing-masing ya kalau warrel ya tinggal nyatung aja antara 87-nya relay ini 87A 87A relay ini dan relay ini jadi 87-nya nganggur ini nggak usah disambung kemudian 30-nya di warrel dengan 30 disambung ke kabel hitam kemudian yang 86 yang tengah-tengah ini yang tengah-tengah ini saya sambung dengan kabel kontak on ini saya pakai kabelnya ini soket di alarm ini saya putus daripada nambah kabel lagi ini saya pakai ini 86 saya sambung di kabel orange alarm kemudian yang 85 saya double saya sambung di kabel apapun seperti itu cara penyambungannya saya pakai kabel yang nakli atau mungkin tanpa kunci kontak sudah bisa disabit dari jauh kemudian cara penyambungan alarm di motor crf 150L semoga video ini bisa bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba fungsi tombol di alarm 9A1 untuk lock unlock stutter dan bahaya caranya seperti ini untuk mengunci ada tanda gembok tutup kalau sudah nutup ini nanti ada sensor ketarnya kalau untuk non aktifkan tanda gembok buka kemudian untuk silent ini tombol nutupnya ditekan agak lama 2 detik nyala untuk membukanya kalau nguncinya tanpa suara nanti bukanya tanpa suara kemudian untuk stutternya tekan tombol petir 2 kali agak cepat untuk matikannya tekan tombol buka kemudian untuk sensitif sensitif itu bisa diatur sensitifnya tekan tanda speaker yang ini atau kalau yang di remote ini tekan tanda lonceng tekan agak lama nanti ada benih suara tingkatan sensitif 1 sampai 5 nanti kalau semakin tinggi semakin sensitif untuk untuk menaktifkan tingkat sensitifnya kalau oke tekan tombol lock kemudian untuk ini juga berfungsi sebagai tanda bahaya jadi kalau ada orang mendekat ke motor bisa ditekan tombol ini dia langsung bunyi untuk menaktifkan buka tombol buka jadi untuk asatnya atau tombol turingnya itu di on kan dulu nanti lampu bahayanya bisa ditekan tombol lonceng satu kali untuk mematikannya tekan lagi tombol loncengnya jadi kalau kita kunci kemudian di stator manual alarmnya akan bunyi dan tidak bisa di stator dan tidak bisa di stator ayah terikatnya ב amin saya lihat saya saya ap